Ya kabar terbarunya Anggi Anggera ini pengantin viral di Bogor yang lebih memilih kabur bersama mantannya ternyata disini beritanya terbaru adalah Anggi kehabisan ongkos pulang selesai temui orang tua Al di Medan jadi apa yang dilakukan Anggi ini sungguh sia-sia dia mengejar sesuatu hal yang gak pasti ataupun yang belum pasti bisa-bisanya Anggi pergi ke Medan menemui orang tua Al kira-kira gimana ekspresi atau mereaksi dari orang tua Al dan disini kita mengharapkan wartawan yang dekat dengan rumah Al tentunya untuk mewawancarai keluarga mantannya si Anggi ini tentunya dong harus dong harus masa si Anggi aja yang dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya pasti dong ini adalah hal yang memalukan menjadi perbincangan tetangga, besan, saudara-saudara, sedaerah, sekampung, sepedesaan sekota bahkan se-Indonesia ini viralnya kan jadi sangat tidak etis jika keluarga si mantan juga tidak diwawancarai agar kita tahu seperti apa sih latar belakangnya nah narasinya disini selain kehabisan ongkos pulang selesai temui orang tua di Medan keluarga yang membeli tiket ke Bandung jadi yang membelikan tiket untuk kepulangan Anggi kembali ke Bogor ini adalah keluarga Anggi jadi mantannya ini bokeh, tidak punya uang untuk membelikan tiket pulang Anggi ke Bogor dan menurut pengakuan Anggi jika hal ini dilakukan oleh inisiatif Anggi sendiri jadi Anggi lah yang menurut Al dikontrakannya di Jakarta jadi mantannya ini tidak menjemput Anggi ke gang CODNA yang berpreg jadi ini inisiatif Anggi untuk ke Jakarta nah kemudian disini juga bahwa mantannya Anggi ini yaitu AL Adiaman Laseh asal Medan dia mengakui jika Anggi adalah pacarnya hal itu dikatakan bahkan di depan suaminya yaitu Pahmi ketika klarifikasi di posek Ranca Bungor dia Adiaman Laseh bilang emang itu kekasih saya pak artinya disini mereka masih pacaran artinya apa? artinya disini murni bahwa si Anggi Anggaraini ini labil pacarnya nggak diputusin di sisi lain dia juga mau diajak nikah sama Pahmi apa yang bisa kita sematkan kalau bukan labil kepada Anggi Anggaraini ya bisa-bisanya dia seperti itu tentunya ini yang membuat malu selain malu dibicarakan oleh saudara, tetangga, sedaerah banyak sampai se-Indonesia ya tentunya selain menyeroti Anggi Anggaraini yang labil tentunya kalau pihak mantannya nih si mantannya tentu dong nggak bisa dikatakan labil secara dia pasti udah dewasa kok bisa-bisanya Anggi lebih memilih mantannya daripada Pahmi yang benar-benar udah sah udah mau memperjuangkan Anggi tapi dia malah sama mantannya ya terlepas dari itu tentunya kita masih menunggu ataupun mengharapkan ada klarifikasi ataupun sorotan dari media juga kepada pihak mantannya ataupun keluarganya kedua orang tuanya mantannya itu seperti apa reaksinya karena pada dasarnya disini juga si Anggi tentunya sudah ada yang namanya sanksi sosial dia akan malu di pedesaannya dia akan malu di kampungnya dia akan malu di sekitar rumahnya dan sangat tidak etis jika sanksi sosial tersebut juga tidak didapatkan oleh mantannya yang berani-beraninya mengambil ataupun membawa istri orang dan kalau diperkarakan sebenarnya ini unsurnya sudah masuk unsur proses hukum ataupun unsur pidana karena melanggar hukum membawa kabur istri orang tetapi apa yang dilakukan oleh Pahmi ini sungguh luar biasa dia sangat mulia sekali yang dimana Pahmi lebih memilih damai dan lebih memilih memaafkan Anggi Anggera ini apakah Kang Dede Mulyadi juga akan mengundang Anggi selaku istri ataupun mantan istri dari Pahmi kita tunggu aja ke depannya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati